Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan ketika kita Zoom meeting Terkadang kita ditunjuk sebagai pembicara atau peserta Yang harus men-share ke peserta meeting tersebut Sebuah presentasi di share screen Dan kebetulan bahan presentasi tersebut ada di HP Sementara Zoom meetingnya kita menggunakan laptop Bagaimana cara menghubungkan antara HP dan laptop Sehingga tampilan HP itu muncul di laptop Lalu setelah ada di laptop dapat langsung kita share screen di Zoom meeting Mari kita ikuti langkah-langkah Tentang hal itu Dengan menggunakan sebuah aplikasi Yang namanya Screen Mirror Kita klik Play Store Di telusuri kita tulis Nah ini ada Screen Mirror Muncul gambar aplikasi Screen Mirror yang Berwarna Latar merah dan Depannya putih Kita install Telah terinstal Klik buka Ini gambaran tentang screen mirror Kita klik saja yang di bawah Ada tanda panah Tentang setupnya Tentang setupnya Hotspotnya Scan kodenya Supportnya Dan free Kita klik selesai Di tampilan berikutnya adalah Ada semacam petunjuk untuk menghubungkan screen mirror ini ke sebuah website Di tulisan dua bagian bawah dan di paling bawah ada tulisan Jadi cara menghubungkannya Open www.screenmirrorapp.com On your target device Artinya Buka di laptop itu Di laptop kita Website Alamatnya Screenmirrorapp.com Setelah itu Scan the QR Code with this device to start screen mirror Lalu kita scan Barcode yang muncul di website Screenmirrorapp.com Baik sekarang Kita mulai menghubungkan HP dengan laptop Terlebih dahulu Kita klik Tanda bulatan Merah Di pojok Kanan Bawah Di laptop Kita buka website Screenmirror Lalu Di scan Nah Rekan-rekan Di HP Ada keterangan Screenmirror aktif Dan di laptop Sudah tampil Seperti di HP Kita lihat Rekan-rekan Ini Tampilannya Sebelum kita Presentasi Di Zoom meeting Tampilan HP Yang ada di laptop ini Sudah terbuka Kalau sudah terbuka Kita akan coba Men share-nya di Zoom meeting Baiklah Rekan-rekan Jika Menu Atau fitur share screen Sudah disetting Oleh Host Bahwa Kita Sebagai Pemateri Ataupun Peserta Bisa Presentasi Lewat Share screen Maka kita klik Ini Fitur Share screen Lalu kita klik Yang Tadi Di laptop Screen Mirror Dan Klik Share Kita Ini sudah Masuk Ke Presentasi Yang bisa disaksikan oleh Para peserta Kita Coba Akan Mempresentasikan Penggalan KTA Agpay Kita klik KTA Agpay Langsung Masuk Ke Beranda Lalu Kita ingin Melihat Profil Saya Ilham Maulani Klik Pojok Kanan Bawah Inilah Profil Saya Bahwa Saya Telah Men-share Di KTA Ini 43 Media 6 Acara 5 Buku Nomor Anggota Saya 32 78 06 00 03 Alamat Email Nya Ilham Maulani 74 At Gmail Dotcom Lalu Ada Keterangan Singkat Saya Merupakan Guru Agama Biasa Dari Kota Tasik Malaya Yang Terus Berupaya Belajar Jika Sekiranya Kita Atlah Selesai Presentasi Di Layar Laptop Melalui Zoom Meeting Maka Kita Menghentikan Sambungan Layar HP Ke Layar Laptop Dengan Cara Mengklik Tanda Kali Di Pojok Kanan Bawah Otomatis Di Laptop Tidak Tampil Lagi Layar HP Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kerim